Jerman dilaporkan telah mengerahkan sebanyak lebih dari seribu tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan ke Siprus saat militer Israel atau ADF mengumumkan dimulainya serangan darat besar-besaran ke jalur Gaza-Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pengerahan ribuan pasukan Jerman itu diketahui untuk mengevakuasi warganya dari Timur Tengah yang dilanda perang. Kantor berita Jerman mengutip sumber keamanan pada Sabtu 28 Oktober 2023 melansir, pasukan tersebut sekarang bersiaga dan siap untuk dikerahkan dengan cepat. Militer Jerman dilaporkan juga telah mendidikan markas operasional di Pulau Mediterania, tempat para marinir dan penyelam militer Jerman bermakas. Ada pun sekompok pasukan khusus elit KSK telah dikerahkan ke Jordania. Laporan tabloid Bill mengutip sumber keamanan melansir jika pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan tersebut terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM dan Unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Pengarah ribuan pasukan Jerman dengan alasan me-evakuasi warga negara mereka memicu spekulasi jika negara tersebut sudah mencium gelagat meluasnya perang di kawasan. Terima kasih.